Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Oke, wow, sepertinya kalau kita siang hari Enak sekali kalau kita memasak buatan sendiri ya Tidak perlu beli di rumah Nah, kali ini Miss Siti mau kasih tips untuk kalian memasak sederhana dari rumah ya Tentunya Masak apa? Dengan bahan kentang Kita akan membuat sambal goreng kentang Bahan-bahannya Ada 400 gram kentang Ini kebetulan sudah dikupas ya Ini sudah mengupasnya dan mencuci bersih Kemudian ada 5 siung bawang merah 5 siung bawang putih 1 buah tomat 5 buah cabai Cabai keriting Kemudian ada kurang lebih 50 gram gula merah Rasi Dan setengah sendok teh garam Minyak goreng untuk menggoreng kentangnya nanti Nah, pastikan sebelum kalian memasak Semua bahan dicuci bersih ya Dan tangan kalian juga harus dicuci Karena kelebihan kita memasak sendiri Kita memastikan bahannya bersih, berkualitas Nah, sekarang kita akan menggoreng dulu kentangnya Kentangnya kita akan potong dadu dulu Biar terlihat Dipotong dadu Potong dadu seluruhnya ya Setelah kita potong dadu kentangnya Kita akan menggoreng kentangnya ya Seluruhnya digoreng dulu Tunggu sampai minyak gorengnya mendidih Baru kita masukkan Sambil menunggu kita potong dadu sisa kentang yang belum dipotong Mie yang goreng sudah mendidih Kita masukkan kotongan dadu kentang tadi ya Digoreng sampai matang Sambil menunggu kentang yang matang Nanti warnanya sedikit kecoklat-coklatan begitu Berasikan dan yang halus sudah diangkat Kita akan mengiris Mencingcang bumbu ya Karena kali ini kita akan menghaluskan bumbunya Menggunakan blender Sebetulnya tidak harus dengan blender sih Bisa dengan cobek ya Tapi kali ini kita akan mencobanya dengan blender Kita iris kipis-kipis bumbunya Semua bumbu ya Sambil menunggu Sesekali dicek ya Kentangnya jangan sampai gosong Kecoklatan saja ya Wah ini hampir matang nih Oke sambil menunggu ini matang Kita akan menghaluskan bumbu Mie akan mencoba menghaluskan bumbu Menggunakan blender bumbu semacam ini ya Kalau kalian tidak punya di rumah Boleh menggunakan cobek Kita masukkan semua bumbu ya Dan kita blender Oh jangan lupa Terasinya juga masuk Kalau gula jawa dan garam nanti saja Kalau terasi sekalian dilumatkan Terasinya masuk semuanya Kita akan menghaluskan Tentang ya Sudah matang ya Wartanya kecoklatan Kuli kecoklatan semacam ini Kita angkat dulu Ditiriskan Saat menggunakan kompor Saat menggunakan kompor Hati-hati ya Boleh diawasi orang tua kalian Kentangnya digoreng lagi Masih ada sisanya tadi Mari kita haluskan bumbunya Menggunakan blender bumbu ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Ini bumbu yang sudah kita haluskan Dengan blender tadi Akan kita tumis dulu ya Dengan kurang lebih 3 atau 4 sendok Minyak goreng Kita tumis dulu Dengan api sedang Oke dimasukkan Ditumis hingga Mengental begitu Apa namanya Sudah baunya terasa ya Tercium Tadi yang gula jawa atau gula merahnya Kita iris Kita sisir ya Diris-tiris Bagi yang suka Rasa yang agak manis Boleh dipakai semuanya Tapi kalau yang suka gurih asin Pakai setengah bagian dari gula merahnya ya Kalau misalnya kebetulan suka manis Kalau misalnya kebetulan suka manis Jadi Masukkan semuanya Tumis Hmm Baunya mulai tersiumi Masukkan gula merah Ini garam yang mesti disertakan Dalam lesson kit itu Satu sendok teh Kita pakai setengahnya saja ya Kita kumis hingga warnanya sedikit merah tua Begitu tandanya bumbunya sudah ditumis benar mantap Bumbu yang kita tumis tadi Sudah baunya sudah tercium Sudah waduh sedap sekali Dan warnanya juga sudah berubah menjadi merah tua begitu Boleh Kalau mau tes rasa dulu juga boleh ya Sudah pas Seandainya nanti kalian merasa Oh kurang manis boleh tambahin gula jawa Oh kurang asin boleh tambahin garam Kalau mis Titi tadi ini sudah pas banget ya Sekarang kita masukkan Kentang goreng berbentuk dadu ya Tadi sudah kita goreng Kita aduk dengan rata semuanya Supaya bumbunya meresap Semua bumbu sudah tersambur rata dengan kentangnya Ini tandanya sudah matang Matikan apinya dulu Nah sambal goreng kentang kita sudah jadi deh Sekarang kita sajikan di piring saji Sambal goreng kentang kita sudah jadi Siap disajikan dan nikmati bersama anggota keluarga yang lain Selamat mencoba dari rumah Jangan lupa ketika mencoba pastikan semua bahan Dan kalian dalam kondisi bersih ya tangannya ya Selamat mencoba di rumah Lakukan dengan sabar dan telaten Selamat kalian sudah bertambah kemandiriannya Dengan bertambah pula bisa memasak sambal goreng kentang ini Terima kasih salam untuk keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.